Intro Cara mempengaruhi pikiran alam bawah secara orang lain Tema ini sangat banyak dicari oleh orang-orang yang ada di youtube Terbukti ada 2 video saya yang membahas tentang hal tersebut Banyak view nya yaitu yang ada disini dan juga disini Anda bisa cek nanti 2 video tadi Lumayan penontonnya karena memang tema ini sangat menarik Dan disini saya akan mendetilkan lagi Karena ternyata ada beberapa orang yang masih belum paham cara menggunakannya Namun sebelum saya mendetilkan videonya Silahkan anda subscribe dulu disini dan juga aktifkan loncengnya Dan tekan tombol like jika anda suka konten-konten yang ada di channel ini Intro Di 2 video yang sebelumnya saya membahas kata ajaib yaitu Tapi dan karena Dan juga kata ajaib Tidak Tentu saja ketika anda ingin menggunakan kata ajaib tersebut agar maksimal agar optimal Maka anda harus tahu cara menggunakan dengan teknik-teknik yang benar Terutama buat anda yang sudah menguasai ilmu hipnosis atau ilmu hipnotis Anda akan sangat mudah mempraktekkan dua kata ajaib tadi Karena anda paham cara memasukkannya ke bawah sadar orang dengan pola yang sangat halus Saya berikan contohnya adalah penggunaan kata tidak Nah kenapa kata tidak ini sangat ampuh sekali ketika digunakan untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain Sebab kata tidak ini tidak terekam baik di pikiran bawah sadar Artinya tidak dibaca dengan baik di pikiran alam bawah sadar orang Misalkan saya memberikan contoh seperti ini Jangan pikirkan gajah berwarna abu-abu yang diatasnya ada seekor monyet Saya ulangi Jangan pikirkan gajah yang berwarna abu-abu yang diatasnya ada seekor monyet Nah ajaibnya anda malah justru memikirkan gambaran gajah warna abu-abu yang diatasnya ada monyet Itu kenapa? Padahal perintahnya jelas Jangan atau tidak boleh atau dilarang Nah kenapa kok justru malah ini menjadi semakin kuat? Ketika saya mengucapkan kata yang pertama itu adalah kata perintah Jangan pikirkan Ini tidak terbaca di pikiran bawah sadar anda Yang terbaca itu adalah kata bendanya Pikiran anda otomatis merespon kata bendanya Langsung mencari file yang berupa bentuk gambar gajah atau gerak tadi ya Atau monyet tadi Ini otomatis Maka ketika pertama kali pikiran anda ini mendownload file yang ada isinya gambar gajah dan monyet Barulah anda memikirkan kata di depannya yaitu jangan pikirkan Tetapi anda terlanjur terlebih dahulu memikirkan gambar gajah dan monyet tadi Nah ini adalah cara memasukkan pesan sugesti terselubung ke bawah sadar orang lain Ini sangat ampuh sekali ketika saya gunakan di dalam proses hipnosis atau hipnoterapi Berhadap pasien atau klien saya Silahkan anda coba dan anda berdalam lagi ilmunya Dan jika anda ingin bergabung di kelas plat dan hipnoterapi jauh Silahkan anda hubungi nomor WA yang saya tantungkan di kolom video ini Dan juga di deskripsi di bawah video Sampai jumpa di video berikutnya Salam berhormatnya saya Mas Nug Salam hipnosa See you